Puluhan emak-emak yang berjualan di pantai air manis Padang, kami siang memprotes polisi yang menutup jalan menuju objek wisata pantai air manis. Aksi protes ini dilakukan karena dampak dari penutupan akses tersebut, tak ada warga dan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata pantai air manis. Padahal para emak-emak ini telah menyiapkan berbagai makanan yang akan dijual pada malam pergantian tahun. Warga dari Emane, warga Emane yang pedagang si Batu Malingkundang, kami mohon kami namanya rakyat jelata kami butuh hidup, butuh biaya Pak yang sekian lama hidup di Corona Pak. Kini kesempatan kami untuk mengalih, mencari hidup balik Pak. Kalau waduh nyata utang kini kesempatan nyata bayi Pak. Tolong mohon buka balik bagi warga yang pemerintah orang hati. Dalam aksinya, para emak-emak ini melarang petugas mengalihkan kendaraan yang akan menuju pantai air manis. Mereka bahkan menyuruh pengunjung untuk masuk ke objek wisata. Namun sebagian besar pengunjung lebih patuh pada himbawan aparat dan mengurungkan niatnya berwisata ke pantai air manis. Rabu siang, pemerintah kota Padang telah memutuskan untuk menutup seluruh objek wisata. Mulai tanggal 31 Desember hingga tanggal 3 Januari, langkah yang ditempuh oleh pemerintah Padang ini bertujuan untuk menghindari kerumunan warga saat malam pergantian tahun untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Objek wisatanya ditutup di kota Padang itu apa saja Pak? Ya, pantai air manis, juga gunung Padang, dengan juga pantai Padang itu salah satu tujuannya. Dan banyak lagi ya, ini nanti kita koordinasi aja dengan dinas berwisata, dengan sangku PP, dengan gandim, dengan foresta, semuanya. Dari perku pindah kita akan koordinasi. Berarti jalan masuk untuk aksinya sudah ditutup langsung atau bagaimana nih Pak? Ya kita tutup dan tutup, ya itu memang supaya kesempatanannya ya, supaya untuk mengurangi. Keputusan pemerintah Padang menutup objek wisata didukung sepenuhnya oleh petugas kepolisian. Sejak kami siang, seluruh akses jalan menuju objek wisata telah disterilkan oleh petugas. Kendaraan roda empat maupun sepeda motor tak diizinkan petugas untuk melewati jalan yang mengarah ke objek wisata. Aksi yang dilakukan pemerintah Padang berdampak langsung terhadap pedagang yang mengais rezeki di objek-objek wisata. Meski pemerintah tak melarang mereka berjualan, namun dengan ditutupnya akses menuju objek wisata, maka tak akan ada pengunjung yang berbelanja. Dari Padang, Alfie melaporkan. Dari Padang, Alfie melaporkan.